Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita aturkan Kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam arah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Para sahabatku yang budiman Yang dirahmati Allah Rasa sayang kepada hewan peliharaan bisa ditunjukkan atau dilakukan dengan berbagai cara Salah satu caranya adalah dengan mengelus kucing peliharaan untuk menunjukkan kalau kita menyayangi kucing Namun apakah teman-teman pernah mengalami di jakar kucing peliharaan saat sedang mengelusnya? Wah hal ini pasti membuat terkejut dan jakarannya terasa sakit ya Padahal awalnya kucing peliharaan mendatangi dan menggosokkan kepalanya ke tubuh kita Perilaku kucing yang suka menjakar dengan tiba-tiba ini ternyata bisa disebabkan oleh beberapa faktor Yuk cari tahu apa Sebabnya Kucing suka menjakar tiba-tiba saat sedang dielus Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Ketika sedang dielus atau diusap oleh pemiliknya Kucing bisa tiba-tiba saja menjakar Hal ini ternyata sebenarnya wajar terjadi dan wajar dilakukan oleh kucing lut Penyebabnya adalah karena diusap dan dielus bukan merupakan bahasa tubuh dan perilaku alami kucing di alam liar Kontak fisik yang dilakukan oleh kucing Baik itu antar kucing maupun dengan manusia tidak pernah berlangsung dalam waktu yang lama Biasanya kucing akan melakukan kontak fisik dengan kucing lain atau dengan manusia hanya dalam beberapa menit saja Nah berilaku kucing yang akan menjakar ini biasanya dilakukan kalau kucing sudah terlalu lama melakukan kontak fisik Salah satu contohnya adalah saat dielus atau diusap oleh pemiliknya Inilah sebabnya kita sering melihat kucing yang bertengkar dan saling menjakar satu sama lain setelah keduanya melakukan kontak fisik Menurut penelitian, hal ini bisa saja dilakukan kucing untuk mengakhiri kontak fisik yang dilakukan Selain bukan merupakan perilaku alami kucing di alam liar Perilaku kucing yang suka menjakar tiba-tiba ini juga bisa terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi psikologis kucing itu sendiri Menjakar pemiliknya secara tiba-tiba bisa menjadi tanda kucing yang memiliki rasa takut, gugup, stres, atau kurangnya rasa percaya kepada orang lain Hal ini bisa saja disebabkan karena perlakuan manusia atau pemilik sebelumnya kepada kucing Namun kondisi ini juga dapat disebabkan karena kucing merasa terancam dengan kondisi sekitarnya atau orang yang mengelusnya Kondisi medis atau kondisi kesehatan yang tidak diketahui juga bisa menjadi penyebab kucing menjakar tiba-tiba saat dielus Misalnya ada luka terbuka di tubuh kucing Meski kucing bisa tiba-tiba menjakar saat sedang dielus oleh pemiliknya atau orang lain Hal ini tidak terjadi pada semua kucing Ada kucing yang juga tidak menjakar ketika sedang dielus Biasanya hal ini disebabkan karena kucing sudah biasa untuk dielus tubuhnya oleh pemiliknya Sejak kucing masih berusia anak-anak Hal ini membuat kucing jadi terbiasa dan percaya kepada orang di sekitarnya Akibatnya kucing tidak terlalu sering menjakar tiba-tiba ketika sedang dielus tubuhnya Meski menjakar secara tiba-tiba ketika sedang dielus adalah perilaku yang sering dilakukan kucing Kita tetap bisa mengurangi kebiasaan ini Caranya adalah dengan mengelus bagian tubuh yang disukai oleh kucing Beberapa bagian tubuh yang disukai kucing untuk dielus adalah leher dan kepalanya Perut, tubuh bagian belakang Dan ekor adalah beberapa bagian yang harus dihindari saat mengelus kucing Sebab bagian-bagian ini adalah bagian tubuh di mana kucing bisa merasa terancam dan justru akan menyerang Sedangkan kalau teman-teman memiliki anak kucing maka biasakan untuk mengelus tubuhnya sejak ia kecil Bagaimana sahabat? Apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silahkan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetiki genahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!